Oke, selamat siang para trader dari seluruh Indonesia. Baik, selamat siang para trader dari seluruh Indonesia. Selamat siang nasabah GK Invest. Selamat siang para YouTuber yang saat ini lagi menonton live trading. Saya di via YouTube. Pada kesempatan siang kali ini seperti biasa bertemu lagi dengan saya Rudi Oktrianto dari trainer R&D Team GK Invest Cabang Semarang. Pada kesempatan siang kali ini hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 jam 2 siang seperti biasa kita akan mengadakan acara apa namanya, beberapa menit ke depan kita akan mengulas mengenai saldo trading bertambah terus. Mau apa enggak nih? Nah, seperti itulah ya. Saya rasa untuk kita yang sering trading, untuk kita yang sering trading, entah itu trading mengenai komoditas, entah itu mengenai mata uang. Saya rasa semua orang pun ingin, apa namanya, ingin terus menambah equity atau ingin terus menambah saldo trading. Nah, gimana caranya supaya saldo trading kita ini mengalami kenaikan. Nah, itu yang paling penting. Jadi, kadang kita sudah belajar ke sana kemari tapi masih belum menemukan apa ya, masih belum menemukan sesuatu strategi yang mungkin kalau dikatakan orasi konsisten dan profitable. Nah, untuk masalah bercerita mengenai konsisten dan profitable ini, kembali lagi ke psikologis kita sama strategi yang kita miliki serta modal atau trading plan lah ya. Trading plan yang terbaru di dalam modal kita. Nah, tadi kita bikin trading plan, berisi modal, entry-nya berapa, kemudian money management-nya gimana, risk-nya gimana, stop loss, take profit, pakai strategi apa. Nah, saya rasa itu juga perlu dicantumkan di dalam trading plan. Nah, setelah itu psikologis kita, mental kita ketika kita mau memulai aktivitas, mau memulai aktivitas trading atau entry posisi, kita harus, apa namanya, harus siap dulu nih. Nah, psikologis kita harus siap, saya mau payah di sini, sell di sini, take profit, stop loss di sini, sumber lot sekian, modal sudah saya siapkan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, paling tidak trading plan harus Anda miliki atau Anda buat sebelum Anda memulai untuk bertransaksi. Psikologis juga dipersiapkan. Kemudian strategi, nah ini memang masalah strategi nih. Di luar sana banyak sekali strategi trading, puluhan ribuan bahkan mungkin ratusan lah ya, ratusan strategi, baik yang menggunakan indikator maupun yang non-indikator. Nah, ini yang perlu kita, apa namanya, cermati juga bagi Anda yang mungkin suka bertransaksi dengan menggunakan indikator. Nah, mungkin kita bisa cari nih indikator mana yang sekiranya bagus dan bisa untuk konsisten lah ya, minimal. Mineral bisa konsisten, profitnya bisa konsisten, modal juga terjaga, nggak MC, nggak kena SO, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita pakai strategi yang non-indikator, Nah, ini juga sangat, apa namanya, sama, saya rasa sama dengan yang kita lakukan. Tetap ada trading plan, kemudian mental atau psikologis kita pun harus siap ketika kita mau bertransaksi. Dan, oke, untuk kesempatan siang kali ini, saya akan sedikit sharing. Sharing mengenai satu strategi, siapa tahu, strategi ini membuat Anda, apa ya, paling tidak saldo atau equity tetap terjaga. Nah, tapi saya tidak menjamin masalah terjaga atau tidak terjaga equity Anda itu juga kembali lagi ke psikologis ya. Anda mau dikasih strategi sehebat apapun, tapi kalau psikologis kita belum tertata dengan bagus, ya sama saja, bohong, sama saja juga dengan berapa model pun yang di, apa namanya, yang ditaruhkan di bursa akan habis. Kalau misalnya psikologis kita juga tidak tertata secara bagus atau mungkin teruji lah ya, teruji dan mungkin atau dipersiapkan psikologis yang, apa namanya, yang matang. Nah, untuk mematangkan psikologis itu biasanya kita harus sering-sering bikin demo akun. Nah, kita transaksi demo akun. Ya, agaklah demo akun itu seolah-olah seperti real akun. Jadi, Anda pun akan, apa namanya, benar-benar melihat, benar-benar memanfaatkan demo akun ini layarnya seperti real akun. Nah, seperti itu. Baik, untuk strategi kali ini, saya akan sedikit sharing strategi yang mungkin agak sedikit aneh. Nah, Anda mungkin pernah dengar, tapi mungkin Anda belum pernah mencobanya kali. Nah, belum pernah menggunakan strategi ini. Nah, strategi ini berbasis indikator. Indikator ini ada di MetaTrader 5 GigaInvest. Dan indikator ini, apa namanya, sudah ada sih ya, sudah menempel di, sudah ada di, apa, ada di MetaTrader 5 GigaInvest. Kita sudah melekat di situ. Nah, tinggal kita mau menggunakan atau tidak. Cuma, masalahnya indikator ini pun juga, apa namanya, jarang orang menggunakan kalau menurut saya. Jarang orang menggunakan, tapi indikator ini sudah ada di, sudah, sudah, apa namanya, sudah ada di MetaTrader 5 GigaInvest. Nah, untuk indikator tersebut, namanya, namanya sih agak serem nih, namanya aligator. Kayak nama seikor buaya, ya. Kayak nama seikor buaya, namanya aligator. Saya rasa Anda pun, kalau sering mengutakati MetaTrader, terutama sebagian indikator, pasti Anda tidak asing lagi dengan indikator ini. Saya rasa tahu lah ya, mengandikator-indikator, tapi, gimana nih cara menggunakannya? Gimana caranya menggunakan dan setidaknya bisa meningkatkan saldo EGT saya? Nah, itu yang paling penting di situ kan ya? Oke, kita belajar teori dulu. Nanti habis ini kita, setelah belajar teori, kita nanti belajar ke live trading. Nah, kita lihat apakah ada peluang di sesi perdagangan Eropa siang ini menggunakan indikator aligator. Jadi, aligator merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tren yang akan terjadi dan untuk mengetahui seberapa kuat tren tersebut. Nah, indikator ini buatan dari Bill William, jadi seorang pakar teknikal sekaligus trader terkenal yang mengembangkan efek gas dari dan efek istimewanya di dalam pasar. Nah, indikator ini dinamakan aligator karena Bill William menganalogikan aktivitas pelaku pasar yang layaknya seekor buaya atau aligator. Dilihatkan seram sekali ini ya. Ini maksudnya itu ritmanya dari antusias para pembeli atau penjual, jalan berkontrasi, kemudian, apa namanya, mirip dengan siklus biologis predator tersebut. Nah, indikator ini memiliki tiga kegunaan sekaligus, memiliki komponen yang terdiri dari tiga buah moving average. Jadi, moving average yang digunakan adalah yang versi smooth. Ada simple, simple moving average atau SMA, kemudian eksponensial, ada smooth, ada linear, linear wide. Nah, tapi yang dipakai adalah yang versi smooth atau SMA. Saya rasa indikator ini cukup menarik sekali. Namanya soalnya sudah serem sekali dan mungkin Anda pernah melihat di MetaTrader di bagian indikator. Tapi Anda mungkin belum pernah melihatnya atau mungkin belum pernah mencobanya atau melihat bagiannya. Nah, seperti itu. Jadi, ini sangat menarik sekali. Nah, fungsi dari fungsi standar, fungsi standar dari indikator-indikator ini adalah yang pertama sebagai pendeteksi trend. Nah, jadi indikator ini dapat menunjukkan ada tidaknya sebuah trend di dalam pasar. Entah itu trend naik atau trend turun atau sedang kondisi sideways atau ranging. Nah, itu kita bisa mendeteksinya. Nah, di dalam indikator ini ada tiga jenis. Ada MA, ada moving average-nya ada tiga jenis ya. Yang tadi kita ada di sini. Pakai MA, smooth SM, MA13, 8, sama 5, digabungkan menjadi satu. Jadi, untuk menemukan trend, apa namanya, ada yang, contoh misalnya, ada tiga bagian. Jadi, ada jaws, kemudian ada teeth, sama ada lips. Jadi, ada tiga bagian, ada mulut, gigi, sama bibir. Nah, ibaratnya mulut sebuah seikor bayi atau alligator. Jadi, ada bagiannya ada mulut, gigi, sama bibir. Nanti kita lihat secara gambarnya. Nanti kita lihat. Yang kedua, yang pertama setelah menjadi pendeteksi trend. Yang kedua itu momentum untuk kita, kapan kita entry, kapan kita exit. Nah, jadi, saya rasa sangat lengkap sekali. Kemudian yang ketiga, sebagai pengukur kekuatan trend. Nah, sebagai pendeteksi trend, sebagai momentum untuk kita entry atau kita exit, close posisi, kapan kita open, kapan kita close. Itu juga sudah ada di situ, sudah ada indicator. Kemudian, sebagai pengukur kekuatan trend. Kalau trendnya lagi kuat nih, berarti antara tiga garis, jauh, teeth, sama lips, itu akan semakin melebar. Nah, kalau sudah semakin melebar itu berarti, oh, ini trendnya kuat sekali nih. Tapi kalau nanti sudah mulai menyempit atau sudah mulai saling berdekatan, berarti trendnya sudah mulai berkurang. Atau kemungkinan market akan bergerak ke sideways. Saat itulah kita bisa memanfaatkan entah itu kondisi lagi trend atau kondisi lagi jenis, kita juga bisa memanfaatkan. Nanti, gimana caranya? Kita cek nanti kelapa. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Kalau Anda ingin menampilkan, nah, jadi ada tools, ada teeth, ada lip, ada, apa namanya, mulut, gigi, sama bibir. Yang mulut itu yang warna biru. Gigi itu yang tengah, warna merah. Yang hijau itu yang bibir. Nah, jadi mulut, gigi, sama bibir. Jadi, ibaratnya rahang seekor boyat atau aligator. Namanya saja juga seru, aligator. Jadi, kalau misalnya sedang trend turun, maka akan terjadi perpotongan antara ketiganya. Jadi, apa namanya, tools yang mulut memotong ketiganya nih. Atau dia saling menempel. Nah, saling menempel berarti, oh ini berarti ada sebuah trend nih. Kemudian, trendnya turun. Kemudian, jika harga bergerak turun dan ketika garis SMMA ini melebar, berarti trendnya semakin kuat. Oh, turunnya masih kuat nih. Gitu kan ya, turunnya masih kuat nih. Kemudian, kalau sudah mulai menyempit, atau bahkan mungkin berpotongan. Oh, berarti trendnya sudah berakhir. Sudah selesai. Sudah sejahat. Nah, untuk sinyal sel. Nah, untuk sinyal sel. Jadi, perpotongan lah ya. Perpotongan ketiganya. Nanti kita cek. Left trade. Kita cek lagi. Apakah ada sinyal untuk sesi perdagangan Eropa. Jadi, ketika sinyal sel, dia akan menuju ke bawah. Jadi, seperti kita memakai MA. Nah, misalnya dasarnya kan dari moving average yang simple atau yang mau yang eksponensial. Nah, tapi untuk yang kali ini pakenya smooth. S, M, M, A. Jadi, M-nya double. SMMA 13, 8, sama 5. Kemudian, untuk ini untuk sinyal sel. Jadi, ketika dia turun, terjadi perpotongan ketiganya, sinyal turun. Kemudian, untuk sinyal buy. Nah, ketika warna hijau yang lips, bibir, dia memotong kedua MA, yang biru sama yang merah. Nah, ini menunjukkan marketnya sedang naik. Nah, kalau ketika garis SMMA ini melebar, berarti trennya semakin kuat. Nah, ini dibutuhkan ketika harga emas. Ini saya pakai ETA UUSD, time frame 4 jam. Kita mendeteksi ketika harga di Rp1.700. Nah, kita pakai indikator ini, alligator. Nah, itu menunjukkan indikator ini merenggang. Naik, merenggang. Dari Rp1.700.000 kemudian Rp1.800.000, Rp1.900.000, dia semakin merenggang. Ketika sampai di Rp1.900.000, market sudah mulai mengendori. Sudah mulai saling mendekati. Tapi belum berpotongan. Berarti belum confirm untuk dia balik turun. Dia masih tren untuk naik. Kemudian dilanjutkan naik sampai di 2074. Dan setelah itu baru market berpotongan. Yang warna hijau atau yang bibir, lips. Dia memotong bagian gigi yang tips. Potong, kemudian motor lagi yang jauh. Yang mulut. Berarti, oh, ini berarti trennya berakhir nih. Berarti ganti arah. Sama seperti pemakaian kalau Anda memakai 2MA. 2 Moving Average. Pemakaiannya kurang lebih sama seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mendeteksi? Kalau misalnya market mulai tren naik atau market mulai tren turun. Nah, justru ketika kita mendeteksi, itu pas market lagi kondisi sideways. Seperti gambar di sini. Nah, begitu market masih sideways. Seperti yang saya kasih arsiran biru. Jukan marketnya sideways tuh. Nah, dia lagi naik turun. Naik turun tidak beraturan kan ya. Naik turun tidak beraturan. Kemudian membutuhkan harga tertinggi, membutuhkan harga terendah. Membutuhkan range lah ya. Membutuhkan range. Nah, kemudian ketika market sudah mulai bergerak naik. Atau breakout. Jika harga tertinggi. Di high-nya. Nah, itu saatnya kita ambil posisi beli. Ini time frame saya ngambilnya H1 XOUSD. Ketika dia break out. Melewati harga tertinggi dalam range tersebut. Dan di saat yang bersamaan. Ketika garage FMA-nya ini merenggang. Atau sudah mulai berjauhan. Berarti taranya trend sedang mulai. Market bergerak naik. Setelah naik. Semakin merenggang kita tunggu. Sampai dia berpotongan. Sampai yang warnanya hijau. Memotong merah dan memotong biru. Nah, disitu kita close-nya. Close market lah ya. Apa namanya? Close. Apa namanya? Close posisinya open-up. Kita ratasinya selesai lah ya. Selesai disini. Ketika dia panding di sini. Berarti untuk indikator ini, alligator ini. Memang dikhususkan untuk kita mendatasi trend. Karena posisinya sama kayak MA. Sama kayak kita pakai 3 MA. Nah, karena memang dasarnya jadi MA. Nah, tapi MA yang dipakai di sini smooth. Smooth moving average atau SMMA. Jadi beda dengan MA yang biasa kita pakai. Misalnya kita pakai kan MA. Simbol moving average atau exponential moving average. Tapi kalau ini SMMA. Itu untuk sinyal buy. Bagaimana dikasihnya sell? Misalnya sempat sinyal sell sih sama sih ya. Tinggal yang penting kita mendeteksi marketnya. Nah, kita lanjutkan nih. Setelah tadi istirahat atau berpotongan, market sempat bergejolak. Naik lah ya. Ini ditandakan dengan ketiga, apa namanya nih. Tiga garis saling, masih merenggang. Tapi tidak terlalu lebar. Kemudian terjadi perpotongan. Nah, kemudian market sudah mulai jadi satu. Istilahnya tidur lah ya. Setelah tidur, terbentuk beberapa kali terjadi perpotongan. Nah, itu sangat bagus untuk kita lihat. Nah, kita tinggal cek. Oh, ini harga tertinggi, ini harga terendah. Nah, ketika market sudah seperti benang kusut, tidak terulai lagi, dia saling memotong-memotong-memotong, itu malah bagus. Malah bagus, kita tinggal menunggu nih. Kita identifikasi harga tertinggi, harga terendah. Setelah itu, begitu dia breakout, entah itu breakout harga tertinggi atau harga terendah dari apa namanya, range yang dibentuk oleh market yang setelah sini tadi, baru kita entry posisi. Atau kita pasang desktop atau share stop juga boleh deh. Pasang desktop atau share stop. Begitu ini breakout, nah mungkin kita bisa langsung kompon-kompon posisi beribu baik. Jadi ini, intinya, kita mengikuti trend. Kita follow trend. Pak, kalau bayar di harga tertinggi, gimana, Pak? Namanya market itu tidak ada istilahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kita bayar di harga tinggi pun, ya mungkin kita jangan bilang, wah, saya bayarnya terlalu tinggi. Kita harus menunggu breakout di harga tertinggi. Misalnya seperti itu kan, ya karena penggunaannya kan itu. Penggunaan kita harus menunggu breakout dulu. Kalau menurut saya sih, tidak ada istilahnya harga terlalu, kita buy di harga terlalu tinggi atau share kita harga terlalu, tidak apa namanya, terlalu rendah. Tidak ada istilah seperti itu kalau menurut saya. Tapi yang jelas, bagaimana caranya kita bisa enter posisi beli atau jual berdasarkan strategi yang kita gunakan. Misalnya kita pakai strategi ini, berarti ketika kita buy di harga tertinggi, ketika di arranging, saya rasa sih tidak masalah sih mengurangkan saya sih. Dan nanti silakan bisa dicek di story sebelumnya untuk apa namanya, pemakaian indikator ini. Nah, ketika terjadi guna kursus atau setwis, berikut atas atau berikut bawah, profit dan. Nanti kalau kita bisa dicek aja. Take profit berapa, Pak? Nah, untuk masalah take profit saya rasa kalau menurut saya sih, kalau misalnya kita ingin meneruskan arah trend, ya kita follow aja sih. Selama ketika garis SMMA ini merenggang, belum memotong ganti sinyal, ya mungkin kita masih perlu, kita masih pegang posisi. Tapi ketika sudah terjadi pergantian sinyal atau sudah terjadi pergantian arah dari bay ke sel atau dari sel ke bay, baru kita close posisi. Seperti itu. Ketika saya istirahat lah ya, maksudnya ini ada warna kunci istirahat, nah itu baru kita close posisi. Nah, contohnya seperti ini nih. Kilihatan jelas ini. Nah, market mask, kita identifikasi, saya pakai time frame H1. H1 cukup lah ya. H1 kita bisa lihat minimal H1 lah. 30 bisa, 30 menit bisa untuk kita mengidentifikasi marketnya sideways atau marketnya sedang membentuk benang kusut. Begitu terbentuk benang kusut, ini kesempatan bagus bagi kita untuk memetakkan atau memapping lah ya. Mapping kan, oh ini sideways nih. Ini harga tertingginya sekian, harga terendahnya sekian. Kita tarik, kita kasih warna kotak. Begitu sudah kita kasih warna kotak, kemudian kita bisa pasang frame atau kita menunggu. Dia breakout. Begitu dia breakout baru kita buy. Kalau yang market breakout harga tertinggi. Tapi kalau market breakout harga terendah ya kita sell. ambil posisi jual. Oke, jadi kita langsung aja cek ke MetaTrader 5 apakah ada sinyal untuk hari ini untuk apa namanya indikator alligator ini. Oke, saya share. Kita langsung live trading. MetaTrader 5 oke. nah, ini kita coba cek di emas. Emas. Oke, ini emas. Jadi indikator alligator itu kita klik insert kemudian ada indikator kemudian kita pilih yang custom. Ada trend oscilator volume build william build william build william ada sih di sini. Build william dari alligator. Kita tinggal klik kemudian parameternya secara set Anda tidak perlu merubahnya seperti nilai 13 untuk chaus untuk tipnya 8 lipsnya 5 kemudian save-nya biarkan default. kalau sudah kita pilih ini baru kita klik oke. Nanti jadinya seperti ini. Oh iya untuk menuduh apa namanya. Kita coba pakai tipikal seperti ini. di 13 oh mungkin agak sedikit pakai ini ya. Lagi william 13 8 5 smooth kemudian tipikal price HLC dibagi 3 kemudian ada 8 save-nya ini biarkan jadi saya rasa ini default versi versi hasilnya seperti ini lah nah saat ini marketnya lagi di atas ini saya kebetulan lagi ada komposisi tapi saya lagi mencoba riset ke apa namanya ke yang lain sih masih ada voting saya lagi riset ke kalau yang nanti kalau sudah selesai saya upload ke seminar edukasi minayan saat ini kita konsentrasinya di ini lah ya di mungkin supaya tidak mengganggu ini saya sedikit oke oke nah seperti ini ya oke jadi kita pakai 30 menit 30 menit juga bisa digunakan tapi kalau menurut saya sih mungkin kita carinya yang H1 lah ya H1 supaya lebih komplit tapi kalau Anda mungkin ingin gunakannya paling kecil atau mungkin Anda suka scalping Anda bisa menggunakan yang 30 menit misalnya nih di emas ini terbentuk semacam range sempat terjadi per apa namanya benangnya kusut bukan benang apa namanya indikatornya ini lagi pertubuhkan disitu jadi semacam benang kusut lah ya semacam benang kusut kemudian kita petakan atau kita mapping harga tertinggi sama harga terendah dan Anda pasang aja harga tertinggi pay stop harga terendah sell stop begitu dia break nah kita bisa buy sama juga ketika kita sell nah sekarang ini disini nih tempat terjadi benang kusut harga tertingginya sini harga terendahnya disini nih dengan ya ini harga terendahnya ini harga tertingginya disini kan seperti benang kusut ya kita perikot bawah kita sell stop loss dimana stop loss di harga tertinggi kalau misalnya kita buy harga tertinggi stop lossnya di harga terendah terendah ketika Anda mapping Anda mapping apa namanya kotak di dalam harga terendahnya ini ini tidak terjadi dengan kusut jadi untuk take profit saya rasa secara masih-masis ya ada yang menggunakan take profit mungkin sampai ganti sinyal atau mungkin diambil 2 poin 3 poin 4 poin oh iya dah kayaknya 3 poin cukup deh keluar proposisi itu juga bisa atau mungkin 2 poin cukup deh nah kita cari yang lain misalnya kita kalau sudah saya transfer ke 5 mungkin kita bisa cari di forex juru atau postuling bisa juga digunakan saya beri di sini saya kasih tanda supaya anak panah ini berikutnya di sini berikut terus ini juga berikut ini berikut di sini terus ini breakout bawah self disini nih ya kan ini breakout di atas set ini kan ini belum ini saya rasa trendnya dia turun disini ini dan banyak dapat anda profit nya ini breakout berarti anda menunggu harus menunggu breakout dulu baru kita entry atau kalau mungkin anda tidak bisa pasang nah bisa ya cekatnya ini anda bisa pasang bestop atau self ketika terbentuk 3MA ini atau jalan digator alligator jauh state sama lint itu saling bertubukan atau saling membentuk guna kesud kita tinggal token token share kita cek di emas kebetulan di emas 30 menit belum terbentuk ya belum terbentuk seperti ini dia masih masih posisinya apa namanya merenggang masih merenggang masih belum membentuk benang khusus atau belum berpotongan ketika ini kita sepanjang satu satu pun sama ya 15 menit sudah tutup benang khusus tapi kalau saya bilang mungkin saya sedikit kita pakai yang 30 menit terlalu pendek takutnya nanti kalau dia benar set twist habis breakout kembali lagi turunkan kan mendingan kita pakai yang sedikit temper agak lama agak sedikit sabar tapi akurasinya lumayan oke ini untuk yang di emas sekarang kita cek di GU ini salah satu yang banyak penumpangnya kebetulan 30 menit dia saat ini belum membentuk masih posisi terbuka jadi masih merenggang antara ketiga MA ini 13 8 sama 5 SM MA nya masih belum ada pertopongan belum membentuk benang khusus bentuk benang khususnya disini ini bentuk benang khusus ini 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 saya belum enggak jadi kita cari yang benar-benar benar-benar dia khusus banget nah ini lah ini ini sama kayak tadi saya rasa anda pun sudah mulai paham untuk identifikasi nah ini ini harga terendahnya sampai sini harga tertingginya yang disini disini untuk click out nah click outnya disinilah ya ini pakai 30 menit ini set setelah tiga tiga apa namanya tiga garis MA ini membentuk benang yang saling tidak beraturan kemudian membentuk trend merenggang ini merenggang ya merenggang kemudian break out harga tertingginya harga tertingginya ketika market range jika di range ya kalau pernah kita buy atau anda pasang buy stop suka kulilah ya buy stop nanti stop postnya di harga terendah nah ini juga salah nih saya rasa mudah ya nanti tinggal di check ke TKP atau mungkin nanti malam sesi pertegangan Amerika kalau misalnya ada momen ada peluang kita diajar aja nah ini dia berikut ini setelah setelah merenggang sebelumnya ini kan merenggang ini dia merenggang kemudian terjadi pertemuan tiga apa namanya tiga garis SMA atau jauh mulut bibir sama gigi bertemu dia membentuk garis membentuk benak kusut ketiganya terperlukan di sini sideways nah itu malah bagus kita tunggu aja dia berikut atas atau berikut bawah berikut harga tertinggi atau berikut harga rendah berikutnya sudah kita buy kita cari lagi ini yang kita cek di euro euro hari ini oh hari ini belum nah ini sudah mulai sudah mulai membentuk ketiganya sudah mulai menempel semuanya ini semacam membentuk benak lagi tapi masih belum masih perlu diperlukan beberapa candle dia naik turun nanti kita metik kita kita bisa kita cek sebelumnya anak ini bagi anda yang percinta scale saya rasa teknik ini pun juga oke lah ya dapet lah ya click out disini khususnya disini sudah mulai motor terjadi apa namanya ketika emanya ini saling betul bukan benak usut lagi break out bye kemudian ini nah ini dia terenaik ini terenaik merenggang kemudian sudah mulai motong kita sudah mulai mapping kita cek kita identifikasi harga terendahnya dimana harga terendahnya dimana kita cek disini kita beri ke bawah scale set bisa bisa digunakan di bisa digunakan di gu atau eu bagaimana dengan cross currency kita cek nih biasanya giji lah ya giji ini soalnya juga banyak penggemar yang transaksi giji bahkan mungkin ada club kita cek kita cek ketika terjadi penampus ut ini meregang-meregang semuanya set list menempel setelah sedikit meregang tapi gak jadi gak jadi lagi ini gak jadi gak usah meregang ini kembali lagi kita bertemu lagi disini lah ya terjadi perpotongan baik selesai kalau anda pecinta scalping panic ini pun juga atau indikator ini bisa digunakan lah ya untuk cari profit panic scalping gak sama bisa digunakan di giji juga kita diindikasi time frame 30 menit maksudnya breakout coba kita cek di GA terlalu panjang terlalu lebar hitungnya apa kita cek di ausi 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 yen ausi yen sama lah ya setelah terjadi benang pusat untuk saat ini kita lihat gambarnya nah ini belum lah ya dia sedikit merenggang sedikit merenggang belum jadi apa namanya ketiga ma ini belum saling bertuburkan atau belum menang pusat jadi belum dikatakan setwis masih kemungkinan dia malah trend turun untuk yang di ausi yen untuk yang di mas tadi ini belum dia belum ada perpotongan meskipun market sekarang lagi turun setelah tadi menyentuh di 1932 kemarin habis rally dilanjutkan siang pagi tadi terus ada mungkin ada sedikit taksi take-home profit turun sampai di 1921 sekarang nanti di 1925 jadi belum ada sinyal untuk di 30 satu sama juga belum menunjukkan tanda-tanda sinyal V atau sel masih sinyal V belum ada pembalikan arah ke sel 21 untuk H4 ini baru mulai dia mulai merenggang 4 harian harian ini baru mulai ada perpotongan kalau yang harian ini nanti harian kita cek hitam putih kita masukkan indikatornya Bill William alligator oke nah ini harian itu bisa digunakan ini harian membentuk penang pusut dia naik setelah itu mulai membentuk penang pusut disini mulainya dari dari sini lah saat ini masih belum saya rasa mudah sekali ya untuk mengidentifikasi nanti anda bisa tinggal praktek untuk pemakaian indikator ini jadi indikator ini meskipun namanya seram namanya alligator tapi ternyata setelah kita telusuri setelah kita cek ternyata gampang untuk mengidentifikasi data tidak terlalu rumit tidak terlalu susah untuk mengidentifikasi yang penting kita jadi untuk melihat oh ini marketnya lagi ranging nih lagi range kita tinggal cek harga tertinggi sama harga terendah setelah itu anda tinggal pasang desktop atau desktop atau entry langsung juga boleh atau pas ketiga kita lihat pergerakan harga ya kita bisa langsung entry tapi kalau pas kita mungkin sedang tidak melihat pergerakan harga ya kita memanfaatkan desktop sama desktop untuk di euro yen sama makanya yang dia sedang membutuhkan pertemuan ini yang disini nah ini ini jambut menangkut super di kaut bagi anda pencanda scalping pun kalau di forex mungkin pergerakannya tidak banyak tergantung dari ketika garis MA ini kalau merenggamnya mungkin lebar dan kemudian dia mulai memotong lagi ya jadi oh ini jadi tidak kuat trendnya mungkin trendnya berbalik arah atau penguatannya pun atau kenaikannya pun tidak terlalu kuat jadi kemungkinan tidak berbalik arah oke saya rasa gampang sekali penggunaannya nanti tinggal anda praktekan apa namanya tinggal anda praktekan mau dipakai apapun di instrumen apapun bisa di emas bisa di euro juga bisa di yen di yen ini juga sering di range range itu malah bagus untuk kita cari cari momen di situ untuk menaikkan apa namanya menaikkan saldo equity anda nah posisi sideways toh rancis ya ini ketika seperti pertama di kabung nanti banyak benar di sini jadi 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 perpotongannya saya rasa anda pun bisa mengidentifikasi mana yang sekiranya sudah mulai bertuburkan antara ketiga ketiga apa namanya garis ini merah hijau merah biru ini saling bertuburkan saling menempel kemudian sudah mulai merengliang kita tinggal mapping harga tertinggi sama harga terendak kalau di HNC sering sering serisiasi bagus usd ingat ya breakout sell stop loss di harga tertinggi ini merenggang di sini dia merenggang dulu kemudian di sini merenggang lagi di arah ini sudah mulai berpotongan kita baru mapping lagi harga tertinggi terendah di mana breakout ternyata dia breakout di harga terendah ini breakout ini kita ambil posisi dua sel oke saya rasa cukup mudah kita mengidentifikasi kemudian untuk apa namanya mencarinya untuk saat ini beberapa instrumen masih belum menunjukkan tanda-tanda sideways ranging sudah belum rata-rata masih pada membuka semuanya apa namanya indikator ini masih membuka jadi masih belum menunjukkan tanda-tanda jika breakout sell mas di GU EU kemudian ini UJ kemudian EJ GJ pun sama siapa siapa tahu nanti malam ketika anda buka laptop atau PC atau di handphone di handphone bisa di handphone indikator ini ada jadi anda bisa cek di versi metadredu versi handphone itu ada indikator ini tinggal cari apa namanya indikator kemudian anda tanda F plus itu dia masuknya di Bill William nah Bill William itu ada bawahnya eh nomor 2 sama kayak disini sama kayak di tampilan laptop atau indikator atau indikator akselator oskilator bawahnya indikator anda pilih yang di amigador sekipun namanya agak sedikit seram tapi ternyata bermanfaat juga sih ya oke karena saat ini masih belum ada menunjukkan tanda-tanda sinyal betosel berdasarkan indikator yang kita pelajari siang ini jadi saya rasa untuk gunanya gampang sekali mengidentifikasi dicari yang setelah ada perpotongan ganti sinyal setelah itu dia membentuk pertemuan antara ketiga garis M ini warna hijau merah biru saling bertemu atau saling menempel ya lalu kita identifikasi kita mapping harga terleginya berapa harga terendahnya berapa kita mapping kita tarik garis bertemu harga tertinggi harga terendah kita bisa pasang pay stop sama sell stop take profit mungkin kalau yang masih kita dua sampai tiga poin stop loss kita mengikuti kalau pay stop berarti stop loss di harga sell stop kalau kita sell stop berarti sell stop stop loss di sell stop berarti di pay stop kalau anda pasang sell stop nah gitu jadi kebalikannya time frame bisa digunakan 30 menit bisa satu jam bisa tergantung anda mau minimal 30 menit minimal 30 menit anda bisa gunakan atau satu jam saya biasanya sih pokoknya satu jam kalau tidak satu jam saya cek 30 menit semua instrumen bisa digunakan entah forex entah komoditas bisa anda gunakan indikator ini jadi lebih apa namanya enak lah ya kita matasin forex kita tarik sinyal tinggal pasang indikator oke saya rasa cukup lah ya gampang sekali mudah dimengerti dan nanti tinggal anda apa namanya praktekkan siapa tahu nanti malam di sesi perdagangan Amerika ada ada momen ada peluang beberapa karansi atau di emas SOSD sebagai indikator ini bisa anda gunakan kalau anda pecinta scalping saya rasa juga cocok sekali karena indikatornya juga bisa digunakan untuk scalping dapat sedikit buang-duang sedikit buang time frame kalau saya sarankan minimal 30 menit bisa digunakan atau satu jam bisa digunakan yang penting cari yang ketiga SMA ini merah apa namanya hijau merah biru saling berpotongan saling menempel kemudian anda tinggal mapping mapping harga tertinggi harga terendah pasang by stop sama sell stop stop loss untuk by stop berarti berharga sell stop stop loss berarti berharga by stop untuk take profit silahkan segera masing-masing karena untuk take profit saya rasa kita beda-beda ada yang mungkin dapat sedikit keluar dulu yang penting aman sedikit medium cari 34 poin atau mungkin menunggu sinyal perganti sinyal begitu dia berikut by ada pergantian sinyal baru dia plus ataupun ketika ada sinyal sell turun misalnya turunnya kalau banyak kemudian terjadi pergantian sinyal by baru dia ada seperti itu jadi silahkan kalau untuk take profit saya rasa untuk selera masing-masing untuk take profit untuk stop loss mungkin saya risknya disitu saya kasih batasan risk risknya kalau misalnya pasang by stop berarti sell stopnya di harga sell stop kalau by stop eh sorry kalau sell stop berarti stop lossnya berada di harga by stop oke saya rasa mudah sekali nanti single di cek mudah-mudahan bisa di perdagangan Eropa Amerika nanti malam ada momen ada peluang yang bisa diambil dari indikator ini ataupun besok pagi saya tahu sesi Asia besok pagi atau besok siang Eropa atau Amerika ada momen karena hari Senin masih panjang masih ada Rabu Kamis masih ada hari Selasa Rabu Kamis Jumat nah banyak sekali yang masih masih ada di depan kita bisa cari momen berdasarkan indikator aligator oke saya rasa cukup untuk acara seminar online atau dikasih online pada siang hari ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semuanya paling tidak bisa menaikkan saldo trading atau equity Anda yang saat ini mungkin mengalami penuhungan atau ini dengan saat ini kembali lagi sehat oke saya Rudiuk Trianto dari tim RNT GKMV Sabang Semarang mohon undur diri apa namanya kita ketemu lagi di lain waktu di hari Kamis biasanya kita juga di hari Kamis sama Senin sama Kamis kita ketemu di hari Kamis apa yang kita seringkan suka bermanfaat ketemu lagi di hari Kamis dengan materi dan tema yang berbeda-beda supaya Anda banyak lawasan banyak ilmu kalau kebanyak ilmu biasanya bingung kembali lagi ke diri Anda lagi mana yang sekiranya bagus silahkan digunakan untuk transaksi silahkan digunakan untuk menaikkan equity yang penting psikologi saya dipersiapkan untuk Anda entry position oke saya rasa cukup selamat siang sampai bertemu di hari Kamis tetap semangat salam profit dan sukses untuk kita semuanya terima kasih